musik assalamualaikum halo mams halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku semangat pagi bunda semangat beraktivitas dari rumah aku tepatnya di waktu subuh ini masih gelap lampu di luar itu pun masih hidup di dekat jalanan itu itu nampaknya lampu kan putih-putih bukan yang aneh-aneh pokoknya dan buat kalian yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya gimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat selalu ya salam kenal bun dari aku tiara mama muda anak tiga rapat-rapat di kota medan semoga isi video aku bisa bermanfaat untuk kali ini vlognya aku kegiatan di waktu subuh ini ayam kemarin di belanja mingguan kan masih ada ya bun jadi rencananya mau aku bikin masak rendang aja tapi dia rendangnya tuh agak berkuah ya bun dan juga nanti tambahin kentang tapi sebelumnya disini untuk ayamnya aku rebus dulu karena di tempat panci yang biru itu kekecilan jadi aku ganti di teflon aja aku rebus ya ini aku rebus sebentar aja untuk ayamnya untuk menghilangkan darahnya biar gak berlemak banget ketika di rendang nanti ya ini aku rebus dulu untuk ayamnya dan ini aku sambilan ngerebus ayam ini aku juga sambilan bersihkan tudung saji jadi tadi malam itu aku udah cuci bersih ya bun tudung saji aku ternyata dalamnya tuh kotor banget kayak ada binti-binti hitam Alhamdulillah udah hilang semuanya dan ini udah mulai kering langsung aja kulap ini maksudnya bukan aku ngelap ya bun ini mau aku langsung pasang kayaknya gak kulap lah ini kan udah kering gitu ini aku pasang jadi buat kalian yang mau samaan dengan tudung saji yang aku pakai ini juga bisa dilepas ya bun bisa dilepas sama pasang jadi nanti kan kotor ada tumpahan makanan gitu di dalamnya jadi gampang untuk dibersihkan juga ini juga gampang dipasang seperti ini gampang banget nanti linknya aku letak aja di description box ya bun ini aku sambilan aja untuk ngerebus ayam biar ada gitu ya bun aktivitasnya serba sambilan pokoknya ya oke bun ini udah selesai kayaknya cantik juga ya bun aku letak disini di dekat meja kompor tapi kalau aku taruh di meja kompor apa gak keliatan rame ataupun nanti agak ini agak kurang lepang gitu ini kayak cantik bun aku taruh disini ya bun tapi yaudahlah kayaknya gak jadi kembali lagi dia ditaruh di meja makan ya soalnya kan ini meja makan disini tempat lau disini tempat nasi biar gak jalan-jalan lagi ke meja kompornya jadi yaudahlah kesitu aja di meja makan aja akhirnya ya dan ini ayamnya udah ini bun udah mulai mendidih jadi mau aku tumis aja langsung untuk bumbu rendangnya disini aku pakai bumbu ini instan aja kayak indofood ini ya ini bumbu rendang indofood aku pakai sebungkus aja jadi sebenarnya aku tuh mau pakai bumbu rendang yang di pasar ya bun tambahan sama bumbu rendang indofood gini eh rupanya aku lupa gitu beli bumbu ini rendang di pasar jadinya ini kok aku tumis lah ya aku lihat udah berminyak banget ini bunnya bumbu ininya bumbu instannya tapi udah sih gak apa-apa udah terjadi aku tumis nah ini bun untuk bumbu rendangnya ini aku masak ya pakai kentang ini kentang tinggal 3 atau 4 gitu kecil-kecil jadi aku habiskan aja di keranjang bawang biar agak banyak lah ya bun untuk rendang ayamnya itu dia ayamnya langsung aja aku tuangkan ke dalam bumbu rendangnya ya bun ini lumayan banyak banget kayaknya bisa lah sampai malam ya bun paling kalau sore nanti tinggal diangat-angatin aja jadi sebenarnya aku tuh gak jago banget ya bun bikin rendang ayam ataupun rendang daging aku gak pandai bun bikin bumbunya kayak gak jadi gitu walaupun kadang aku pernah sih bikin sendiri tapi kayak gak jadi gitu bun kayak bumbu rendang seperti biasa makanya kalau untuk rendang-rendang gini rendang ayam ataupun rendang daging pasti aku selalu beli bumbu jadi di pasar ataupun bumbu instan seperti ini ya bumbu kemasan ini aku kasih air dulu ya bun untuk ngerebusnya sebentar kentang sama ayamnya dan setelah aku rebus sudah mulai mendidih baru aku tambahin santan karanya ya disini aku pakai santan kara aja ukuran yang kecil ini cukup lah ya biar agak dia kental dan berkuah kayaknya belakangan ini aku sering banget ya masak santan-santan ya bun kayak gula ikan nila kemudian juga bubur jagung kayaknya semingguan ini santan-santan kayaknya aku masak ya bun kebanyakan tapi sih alhamdulillah gak apa-apa selagi orang di rumah juga suka karena kan kita memang lagi suka makanan yang berkuah ya bun belakangan ini anak-anak itu sering batuk gitu makanya udah jarang banget ini goreng-goreng paling ini telur cepluk aja ataupun telur dadar kemarin ya itu aku sambilan bun untuk telur cepluk kakak patia mau sekolah pagi ini dan juga ini aku kasih garam sama gula aja secukupnya ya bun ini kakak patia cuma sekolah ya bun untuk hari ini kan Zai tuh lagi demam dan juga batunya tuh parah banget batunya tuh kering banget gitu tenggorokannya ya nah disini aku mau tanya dulu sama bunda-bunda ataupun yang sedang nonton video aku coba dulu kasih resep sama aku bagi kalian yang gak ada sakit dari Agustus sampai Oktober ya bun kan dari Agustus ya aku perhatikan memang musim sakitnya itu ya coba buat kalian yang sehat dari Agustus sampai Agustus September Oktober itu kan Masya Allah siapa-siapa disini yang sehat gak ada demam flu batuk coba dulu komen di bawah kasih resep buat aku dan keluarga kecil aku ya bun di rumah aku senang banget rasanya bun kalau udah subuh-subuh tuh udah masak jadi ya sekitar jam 6 tuh aku udah masak ya bun 6.20 ataupun 6.30 tuh aku udah masak udah selesai semuanya dan tadi abipatihah ngantara anak-anak sekolah terus hingga ke toko roti beli ini roti paha ayam ya bun kalau kita bilang ataupun donat apa ya kemarin ada yang komen jadi ini untuk tambah-tambahan sarapan dan juga rendang ayamnya udah udah masa ya bun rendangnya kan agak berkuah gini mantap banget enak banget bumbunya juga terasa ya bumbu rendangnya tambahan disini aku kasih kerupu alhamdulillah jadi sebenarnya disini tuh aku ini ya bun agak bingung ini kok gak ada sayurnya gitu ya aku sebenarnya mau taruh sayur atau lalapan gitu ya bun cuman aku lupa apalah gitu ya ini udah selesai videonya aku baru ingat ya Allah bun selada ya bun aku mau naruh selada gitu ya ditambahan disini di meja makan yang tulah lapan dan juga tambahan bekal abifatihah cuman aku udah selesai video ini baru aku ingat ya Allah Tuhanku yaudahlah gak apa-apa ya nah ini aku siapin untuk obatnya abifatihah dulu ini obatnya kemarin kan abifatihah demamnya tuh tinggi banget ya bun sampai 3 hari gak turun-turun akhirnya dibawalah ke klinik aja ya dibawa ke klinik dan ini dia obatnya Alhamdulillah udah agak mendingan tapi tetap minum obat dulu ya jaga-jaga seolah-olah kan masih hujan terus di luar nah ini dia aku kasih dulu obatnya banyak banget ya sampai 4 gini jadi abifatnya mau numpang lewat tangannya ya lewat kamera ya Allah bun aku senang banget rasanya yang sehat ini cepet banget aku ya tapi kalau suami aku lama banget sehatnya ini sampai 3 atau 4 hari gitu ya kenapa ya kalau emak-emak ini sakitnya kok sebentar ya sehari 2 hari dia udah sehat ya entah mungkin banyak kali pikiran ya kerjaan di rumah kali ya oke lanjut bun disini aku siapin bekal untuk suami aku ini akhirnya suami aku kembali kerja ya bun kemarin di rumah aja sakit dan aku juga gak sempat upload ya sekarang aku udah mulai rajin lagi upload ya bun doakan aja ya aku rajin upload dan juga semangat untuk bikin karyanya ya ini semuanya kayaknya berkuat dan ini juga ada kerupuk aku bungkus aja lah pakai plastiknya biar lebih aman kerupuknya juga biar tetap gurih nanti ketika dimakan sama suami di siang hari ya oke bun ini aja untuk bekal suami aku ini bekal nyabi patiha modelnya begini aja gak estetik banget ya dia lebih suka begini aja dan akhirnya kembali lagi ke dapur bun tadi malam kan aku ini ya cuci bersih Gordon kolong dapur itu aku biarin aja gitu di luar sampai malam sampai subuh gitu ya dan ini sekarang udah pagi sekitar jam 8 itu udah mulai kering untuk Gordon kolong dapurnya bu nanti mau aku angkat dan aku pasang kembali disini selamat menikmati nah ini satu lagi bun ya untuk pemasangan Gordon kolong dapur disini sebenarnya boleh-boleh aja pakai tali gitu ya bun apa pakai paku juga cuman karena ini tempatnya keramik gitu kan bun aku pernah gitu pasang paku terus dia kayak ini kayak kurang nempel gitu bun ke dindingnya jadi aku takut banget nanti kalau batunya di bawah meja kompor ini ataupun keramiknya tuh kayak ada yang retak kan aku takut ya bun makanya disini aku pakai tongkat ajaib aja seperti ini untuk Gordon kolong dapurnya biar lebih aman dan juga kelihatan lebih rapi ya untuk linknya nanti aku let aja di description box mana tau ada yang mau samaan untuk tongkat Gordon kolong dapur ini dan juga Gordon kolong dapurnya stiker kompor juga ada ya bun di ini description box dan juga keranjang bawang daun rambat yang bergantungan disini biar agak-agak penghijauan gitu ya bun dapur aku oke bun akhirnya udah selesai kerjaan aku sekitar jam 8 pagi ini udah selesai gitu harinya cerah banget ya bun cocok banget aku nyuci pakaian abisnya mau jemur pakaian nyuci dan kerjaan lainnya oke deh sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat ya aku mohon maaf banget ya bun kalau ada salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dan selamat menikmati selamat menikmati